Ah, katanya ditawarin ya jadi wakil wali kota Tansel sama Bu Siti Iya, kemarin putrinya Pak Maruf Amin ke rumah Bu Siti Ajiza, kebetulan suaminya sahabat baik aku Yang sekarang juga sudah menjadi anggota dewan Iya, beliau datang ke rumah minggu lalu Meminang aku untuk jadi pendampingnya dia di Tangerang Selatan Ya, tapi aku juga lagi berpikir-pikir Bukannya aku tidak mau, tetapi apakah aku siap atau enggak Lalu sekarang juga kan aku masih, gini kan kalau pemilihan itu akhir tahun Apakah aku siap mempersiapkan semuanya gitu aja sih Tapi kalau untuk pengadilan untuk negara, kalau memang sudah waktunya ataupun takdirnya ya Kita mau gak mau harus siap Berarti kan Allah bisa dibilang tidak mau, kenapa bisa ada tertarik gitu Pak Ada tertarikan gak sih sebenarnya Pak? Sebenarnya sama halnya dengan aku jadi artis Aku gak ada cita-cita Aku cita-cita juga bukan jadi artis sebenarnya dulu Tapi gak tau kenapa jadi artis Ya ikutin arahnya aja sih Tapi kan yang penting niat kita baik untuk jadi apapun itu Kalau niatnya baik, ya jalannya baik Ya insya Allah apapun itu bisa baik gitu Tapi masih pikir-pikir nih ya ya Iya, masih pikir-pikir karena Ya kaget juga kemarin gitu Kemarin dateng kaget juga sih Ya tapi apapun itu kalau untuk Putrinya Pak Maruf Amin apapun aku pasti support Support, iya aku jadi atau tidak pun aku pasti support Beliau Dukungan keluarga gimana? Respon gigi terutama seperti apa sih Pak? Ya kalau gigi sih kembali lagi ke aku sih semuanya Kalau ibuku, mamaku, adikku gigi mengembalikan ke aku sih Cuma memang aku sekarang ibaratnya tanda kutip tuh masih Hati kecilnya masih pengen dientertain gitu Karena Masih pengen dientertain aja gitu Berarti 50-50 ya? Masih, masih bukannya Ini dengan apa ya, satu kehormatan juga gitu Beliau datang ke rumah Ibu Siti Aziza Itu kan anaknya Putri Wakil Presiden gitu Pasti sampai Abba Maruf Amin pun tahu gitu Jadi ya coba aku pikirkan dulu dengan baik-baik Yang pasti kalau memang segala niatnya apapun itu baik Ya insya Allah Atau putusan apapun itu yang terbaik Asam, pernah nanya enggak kenapa alasan ya? Kenapa alasan ya? Karena memang anak, kalau pemimpin sekarang juga Kalau misalnya pemimpinnya yang memang sudah Seperti Ibu Siti Aziza, putrinya Maruf Amin Mungkin pengalaman sudah banyak Tapi juga mereka membutuhkan seset yang muda Yang memiliki mungkin platform digital yang Kan sekarang dunia udah digital semua Tapi juga yang memang kompeten juga Aku juga belum tahu sih dinilainya karena apa Tapi mungkin karena ya sosialisasi aku juga Dan birokrasi aku juga dan pergaulan aku juga cukup luas Tapi aku enggak tahu kan kalau di politik seperti apa gitu Tapi sebenarnya punya plan nggak sih di usia berapa mungkin yang mantep? Atau sekarang udah siap? Wah belum sih, kalau aku juga belum sih Kalau sekarang masih lagi pengen punya anak dulu Iya, pengen nambah anak dulu Udah program nggak sih? Enggak program, sejadinya aja Kenapa nambah? Emang rapatan sendiri udah pengen punya sejadinya? Iya, udah umur mau lima tahun Ayo A sempet Ayo, cus Siapa? Siapa mbak? Rika Yolanda Ucapan ulang tahun Apa? Ucapan ulang tahun Rika Yolanda Harhaap Selamat ulang tahun buat Rika Yolanda Harhaap Panjang umurnya saya selalu murah rezeki Mudah-mudahan apa yang belum tercapai di ulang tahun yang tercapai Dan semuanya selalu ya Set Terakhir, ya Terakhir, ya Terakhir, ini Sempat ini nggak sih dikasih tegang waktu Buat kapan Ini masih Ini rapsel kebetulan Suaminya itu sahabat baik Aku ini baru satu menit yang lalu Nanyain Bagaimana Masih nanya bagaimana Ya, karena aku sama suaminya sahabat baik Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih.